Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Beberapa hari ini, Kabupaten Sintang telah dihebohkan Video penampakan sosok dua ular putih yang sedang berada di atas bukit kelam Iya, video tersebut telah membuat heboh bahkan viral di media sosial Bahwasannya, sosok dua ular putih yang diabadikan oleh warga setempat Telah menarik beberapa warga setempat Bahkan beberapa warga dari luar Sintang Bagaimana tidak dari video warga tersebut Bahwa warga ada yang meyakini dua sosok itu adalah ular yang sedang berada di atas bukit kelam Bahkan untuk beberapa hari lalu, video tersebut telah jadi trending di media sosial Tapi apakah benar sosok yang berada di video tersebut benar-benar nyata dua sosok lalu yang berada di atas bukit kelam Jika memang benar, nyata tentu untuk warga sekitar harus lebih waspada terhadap sosok tersebut Karena terlalu bahaya bagi warga setempat Karena begitu dekatnya pemukiman warga dari bukit tersebut Tapi, dari beberapa sumber video yang lain Dari beberapa rekaman warga yang lain Yang lebih jelas bahwasannya Sosok yang diduga dua sosok putih tersebut tidak sama dengan video sebelumnya Yang menduga, dua sosok itu adalah ular Dan nyatanya, dari rekaman yang lebih jelas Dua sosok itu adalah sebuah daun Dari pohon enau yang berada di atas bukit kelam Yang tertiup angin sehingga seperti meliup-liup layaknya ular Yang sedang bergerak Dan seperti nyata adanya ular Ya, itulah klarifikasi dari video yang sempat menghebohkan warga Sintang Dan kelam bahwasannya Sosok yang diduga dua sosok luar putih itu adalah Hoa Tidak nyata Bahwasannya itu adalah sebuah daun dari pohon enau Sebutan warga setempat Semoga dari kejadian ini Kita dapat melihat bagaimana Mencerna berita Hoa dan berita nyata Tapi tidak memungkini juga Dari viralnya video tersebut Untuk beberapa hari ini Khususnya di bukit kelam Sangat ramai Dikunjungi oleh warga Yang masih penasaran oleh viralnya video yang berada Oke, sekian penjelasan klarifikasi video yang diduga Sosok dua ular putih itu Terima kasih telah menonton!